hai 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 apa kabar kalian semua kapun kak ya pada video kali ini kita akan klink-klink di kebunnya Om Benito dan Om Amerio Claudio ya jadi kita akan lihat-lihat anggrek panda seperti yang telah kalian lihat di depan kita ini kita akan lihat sih gimana cara mereka nanamnya dan iya pokoknya bagus banget terus ikuti videonya sampai habis ya teman-teman ya oke mantap ya teman-teman anggrek panda adalah salah satu jenis anggrek yang tentu sudah sangat populer sekali di kalangan cinta anggreknya Kenapa selain karena bunganya yang indah cakep gitu ya dan ini kalau misalkan berbunga ini teman-teman ini sangat 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 tahan lama sekali jadi bunga anggrek panda itu terutama untuk panda-panda yang silangan seperti ini hibrid itu bisa bertahun sampai dua sampai dengan tiga bulan ya teman-teman dan ya dengan variasi warna bunga yang beragam dan berbagai macam jadi dengan adanya kultur jaringan jadi persilangan itu membuat bunganya lebih bervariasi lagi yang awalnya mungkin hanya putih hanya coklat sekarang ada yang berbagai macam warna dan berbagai macam bentuk juga seperti itu ya Nah yang kalian lihat-lihat disini tuh kebanyakan adalah yang hibrid ya teman-teman ya ada juga yang spesies yang hibrid juga ada ini dan pada ini kalau misalkan kalian sudah paham karakternya tentu adalah salah satu jenis anggrek yang menurut saya mudah sekali untuk di di rawat itu temennya jadi dia tidak kayak butuh perawatan khusus gitu dia kuat terhadap sinar mati yang sinar matahari yang banyak kalau terduh juga biasanya bisa tapi kalau terduh itu biasanya dia agak jarang berbunganya tapi kalau sinar mataharinya cukup jadi kalau menurut besar ya teman-teman ada sinar matahari yang bagus untuk panda itu hangat dan terang ya temennya hangat terang ke matahari yang banyak jadi kalau misalkan terlalu teduh sekali dia mungkin bisa hidup teman-teman tapi itu biasanya susah berbunga dan hanya bertuna saja Nah untuk cara penanamannya di sini tuh biasanya hanya ditempel-tempel dan digantung-gantung aja atau diikat diturus teman-teman ya kalau misalkan teman-teman punya di rumah pohon-pohon yang nganggur kayak gini nah boleh diikat-ikat kayak gini memang awal-awalnya agak berantakan teman-teman ya kalau misalkan pandanya belum beradaptasi dia agak berantakan lihatnya tapi kalau misalkan nanti udah tumbuh dan menjalar bakal bagus kayak gini nih Nah semua ini diikat di pohon palom dengan kondisi cahaya terang hangat ya teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman di rumah kemungkinan punya panda dan pandanya nggak mau berbunga-berbunga ada tiga kemungkinan yang pertama adalah kekurangan cahaya matahari yang kedua adalah dia memang belum waktunya berbunga atau masih anakan atau belum cukup umur untuk berbunga yang ketiga kemungkinan ya kurang subur ya teman-teman ya Nah untuk menyumburkannya coba penuhi tari cahaya kemudian tempat peletakannya angin dan lain-lain jadi ini tuh kadang pandai ini teman-teman kalian taruh aja gitu tanpa media tanam digantung kalau misalkan cahayanya cukup airnya cukup itu dia hidup-hidup aja gitu tanpa media tanam tuh Nah kalau dirumah-rumah kan kalau tanpa media tanam itu biasanya ada tempat-tempat jualan nursery kalau dirumah cara penanamannya itu rata-rata begini teman-teman diikat di pohon di kayu ini ini yang diikat di palom ya teman-temannya Nah kalau misalkan nggak diikat di palom bisa nggak Bang ya bisa sekali ya caranya adalah dengan cara dibuat turus ya teman-teman seperti ini nih Nah jadi ini nggak diikat di pohon palom tapi ini di diturus teman-teman turus itu tuh kalian tahu nggak sih kalau kalian kayak monstera gitu buat terambatannya itu nah turus itu kayak apa sih penjelasan bahasa Indonesia nya turus itu cagak ya dicagak Astagfirullahaladzim dicagak teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman mau melihara nggak mau diikat atau nggak punya pohon itu bisa digantung ataupun nah ini seperti ini seperti ini ya diturus dicagak kayak gini bisa dari kayu yang udah mati ataupun dari buatan seperti ini kalau ini kan dibuat dari kawat kalian bisa pakai kawat ram sebenarnya atau kawat -kawat tager lainnya yang kuat ya teman-teman kalau orang itu biasanya kurang kuat nah kawat ini tuh saya nggak ngerti kawatnya kawat apa kalian bisa lihat sendiri nah nanti dibentuk seperti sedemikian rupa sehingga menyerupai kayu seperti ini nah tengahnya nanti diisi media tanam media tanamnya apa Bang bisa batu bisa arang bisa sebut kelapa bisa kulit kayu dan lain-lain karena pandai ini tipe akarnya itu yang nggak mudah mati ya teman-teman ya yang penting jangan becek gitu kalau terlalu becek biasanya akarnya mudah mati dan sulit untuk banyak dan jalan bandai itu suka apa ya yang kena air sering teman-teman tapi cepat keringnya gitu loh paham nggak kalian tapi kalau misalkan kalian simpan dia di tempat teduh becek gitu itu yang keringnya itu lama aduh rawan rawan males berbunga biasanya dia dan akarnya juga biasanya lambat perkembangannya tapi kalau misalkan ditaruh di tempat yang kering kalian sering siram aja terus ya nanti dia bakal bakal subur dan akarnya benar menggila teman-teman tapi kalau misalkan media tanamnya terlalu basah atau terlalu becek pandai itu biasanya males untuk iya akarnya mandat biasanya gitu teman-teman ya jadi lebih digantung aja di tempat yang luas lebar banyak rambatan kering tuh biasanya panda suka tapi jangan lupa meskipun kering kalian tetap harus rajin siram ya teman-teman panda itu senang air ya seperti saya bilang tadi senang air tapi yang air yang tipe-tipe kayak disiram gitu 15 menit udah kering jangan yang kayak lama banget gitu itu kalau pengalaman saya teman-teman nggak tahu kalau pengalaman teman-teman kalian gimana kalian bisa komen di bawah pengalamannya gimana nah ini semuanya pakai turus teman-teman kalau udah apa udah beradaptasi dia rata-rata bagus tapi lama-lama maksudnya nanti gimana ya agak kelihatan berantakan tapi lama-lama bisa beradaptasi dan akan kelihatan bagus seperti itu apalagi kalau misalkan baru ditanam itu biasanya kelihatan kurang bagus ya berantakan tapi tenang aja temen-temen kalau misalkan kalian udah lama meliharanya lama-lama juga dia akan terbentuk dengan sendirinya informasinya akan lama-lama jadi bagus gitu ya tuh pakai kawat Nah kalau di nursery nursery itu biasanya digantung-gantung aja kayak gini digantung-gantung aja gini jadi dia media tanamnya cuman potnya tapi kalau di rumah itu biasanya tuh ada turusnya seperti ini kalian bisa ya tanam dia bergerombol kalau misalkan tidak mau terlalu makan tempat atau satu-satu kalau misalkan kalian kalian punya tempat yang luas seperti itu nah disini bisa lihat sendiri ada berbagai macam dalam satu turus ada panda mini ada nah ini juga termasuk yang belum terlalu lama ditanam jadi kayak masih berantakan gitu deh tuh bunganya cakep-cakep ini teman-teman bisa lihat sendiri ini dalam satu turus itu ada empat sampai dengan lima panda dan ada berbagai jenis ini ada panda mini atau askocentrum miniatum dan panda-panda lainnya disini semua bergerombol jadi satu kenapa banyak seperti ini kata-kata salah satu keuntungannya adalah ketika dia berbunga itu bakal bakal kemeruyuk teman-teman jadi kelihatan bagus rame banyak gitulah makanya kadang-kadang orang ditaruh dua sampai tiga dalam satu turus gitu biar kalau berbunga itu yaitu bergerombol rame dan lebih indah seperti itu tapi kalau mau satu-satu dan kalian punya lahan yang luas ya enggak papa munggu tuh iket-iket aja ikutnya pakai apa Bang ikutnya pakai apa aja ya pakai tali pakai kawat tapi sebaiknya sih pakai tali kalau pakai kawat itu biasanya agak rawan karatan dan rawan busuk ya teman-teman ya Hai tuh kalian bisa lihat sendiri cakup banget ya bunganya tuh tuh bisa lihat sendiri bunga pandan ini bener-bener mantap kalau kata orang tuh cakep Oh ya untuk bau ya temen-temen panda itu sebenarnya bergantung dengan silangan apa dan indukan apa kalau misalkan indukannya itu dari yang harum maka ya anaknya otomatis harum tapi kebanyakan kalau panda-panda yang sudah disilang yang gede-gede itu dia dia enggak berbau ya teman-teman tapi ada yang wangi kalau yang wangi itu biasanya kebanyakan pandas spesies ya temen-temen ya tapi kalau udah disilang-silang kayak gini tuh biasanya baunya hilang ada beberapa tapi enggak banyak yang harum banget gitu sampai pusing enggak posisi enak baunya Hai tuh ini semua kayak gini pakai turus-turus gitu deh intinya Hai cakep Hai Nah kalau misalkan kalian berkunjung ke nursery atau tempat-tempat pemeliharaan panda ya tempat-tempat jualan lah intinya dia pemeliharaannya kayak gini aja temen-temen jadi kayak digantung aja pakai kawat kok bisa hidup Bang ya karena ya panda itu tanpa media itu sebenarnya hidup temen-temen yang penting kalian siram kalau nggak kalian siram dia deh hidrasi kayak gini itu malah lebih bagus Kenapa karena kalau disiram Dede dia cuma 15 menit 20 menit udah kering itu jadi relatif lebih aman daripada jamur gitu deh tuh cakep banget ya Nah kalau udah di rumah kalau kalian mau tetap begini bisa tapi jangan lupa penyiramannya harus rajin dan teratur perhatikan cahayanya jangan sampai kalau misalkan beli dari cahaya yang cuman misalkan setengah hari dan hangat tiba-tiba di rumah kalian taruh di tempat yang matahari full 12 jam itu gosong daunnya teman-teman diusahakan sesuaikan dulu dengan tempat dia awal kalian beli atau kalian dapet itu baru nanti dilatih pelan-pelan kalau mau ditambah sinar mataharinya biar apa biar kondisi tanamnya tetap bagus dan nggak mate teman-teman atau nggak gosong gitulah daunnya ya biasanya sih bisa bertahan tapi daunnya nanti item-item jelek teman-teman gitu deh mantep ya yang keren Oke teman-teman mungkin cukup sekiannya video kita kali ini semoga bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai disini jangan lupa videonya di like di komen dan di sharing sampai bertemu di video selanjutnya dadah happy gardening bye hai 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 hai